Ini bagus ya, ini sebagai pembesar buah atau pelebat buah sahabat ya Ini PSB ya, kita gunakan 1 liter sahabat ya PSB nya Wow, inilah reaksi pH tinggi ketemu pH asam sahabat ya Bergejolak dia ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan membuat pupuk bionuklir Yaitu bionuklir booster ya, booster buah Dengan menambahkan pupuk sintetis yaitu NPK booster Nah sahabat tani, NPK booster ini bagus sekali untuk pembesar buah ya Proses pematangan buah juga bagus ya Pelebat bunga juga bisa Ini kandungannya nitrogen 12%, pospat 6% Dan kalium 22% plus TE sahabat ya Oke sahabat tani, sebelum ke pembuatannya Alhamdulillah tanaman cabai admin saat ini sudah berbuah Dan sudah ada juga yang matang salah satu sahabat ya Nah sahabat tani, buah yang matang ini tentunya didukung oleh nutrisi sahabat ya Dan bagi teman-teman yang mau menggunakan pupuk sintetis, monggo ikuti Yang tidak mau menggunakan pupuk sintetis juga tidak masalah sahabat ya Tapi admin hanya ikut berbagi ke teman-teman semua dan ikut menjelaskan admin bukan promo pupuk ya Tapi pupuk ini sudah admin gunakan beberapa bulan yang lalu pada tanaman tomat, tanaman cabai Ini bagus ya, ini sebagai pembesar buah atau pelebat buah sahabat ya Dan ini sudah kita gunakan pada tanaman cabai dan tanaman tomat Terbukti buahnya besar-besar ya Lebat juga dengan kita membuat pupuk bionuklir yaitu dari NPK booster sahabat ya Nah sahabat tani, untuk membuat pupuk bionuklir ini Bahannya cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini jakabat sahabat ya 6 bahan pada hari ini sahabat ya Nah sahabat tani, untuk membuat pupuk ini Kalau kita membuat pupuk bionuklir 10 liter ini seharusnya memang pupuk kimianya itu 3 kg sahabat ya Nah karena kita standarnya cuma kebutuhan masing-masing Berarti kita seadanya saja Nah ini admin menggunakan pupuk NPK boosternya cuma 1 kg sahabat ya Nah untuk rumus bakunya sih sebetulnya Air kelapa 10 kg Terus ininya 3 kg Dan JBT-nya taruhlah 2 saset sahabat ya Kalau misalkan yang cair JBT-nya bisa menggunakan 2 gelas atau 2 gelas setengah Atau 500 ml sahabat ya Nah untuk gula merahnya Kalau standar bakunya yaitu 500 gram Tapi admin hanya menggunakan ini Ini 1,4 kg ya 2 biji ini sahabat ya Nah sahabat tani Untuk tambahannya Kita menggunakan PSB Nah PSB ini teman-teman bisa gunakan Juga bisa tidak sahabat ya Ini hanya sebagai tambahan mikroba saja Termasuk ini juga Jakaba Ini tidak masuk juga tidak masalah Kalau membuat bionuklir sejatinya Cukup dengan pupuk kimia Air kelapa JBT Dan gula merah Ini doang yang sebetulnya harus ada Sahabat ya Tapi karena mikrobanya kita pengen kompleks Maka kita akan tambahkan dengan PSB dan Jakaba Jakaba Dan nanti bionuklirnya ini Jadi bionuklir Jakasuper Plus plus sahabat ya Oke sahabat tani Kita langsung saja ke proses pembuatannya Untuk yang pertama Kita siapkan air kelapa 10 liter Sahabat ya Nah ini kita tambahin lagi Ini masih kurang ya Air kelapanya Kita tambahin lagi sedikit Supaya pas 10 liter Sahabat ya Air kelapanya Ya kita Tambahin nanti aja Setelah kita masukin Jakaba Sahabat ya Yang penting admin bisa menunjukkan Ke teman-teman semua Bahwa ini Pool air kelapa Sahabat ya Nah sahabat tani Untuk selanjutnya Admin akan gunakan ini Ini PSB ya Kita gunakan 1 liter Sahabat ya PSB nya Wow Inilah reaksi pH tinggi Ketemu pH asam Sahabat ya Bergejolak dia ya Karena ini pH nya tinggi Sahabat ya PSB ini Air kelapa asam Jadi seperti ini dia Oke sahabat tani Sekarang PSB sudah masuk Supaya Ininya hancur Kita masukkan dulu Ini sahabat ya Gula merah Sahabat ya Wow Keras juga ini guys Ya kita cempungkan saja Sahabat Nanti juga ini bisa Cair sendiri ya Gula merahnya Ini gula ini Cuma untuk makanan Mikroba saja Sahabat ya Untuk mengaktif Mikrobanya Karena kita Menggunakan mikroba Dari PSB dan Ini Jakabat Sahabat ya Nah untuk PSB dan Jakabat ini Tidak ada ukuran baku Sahabat ya Sesuaikan Kemampuan saja Banyak atau sedikit Tidak masalah ya Yang penting kita Lengkapi saja Nah ini Jakabat kita Sahabat ya Kita masukkan Bersama Ini nya ya Ada Sabut kelapa juga Kita masukkan saja Gak apa-apa Sebagai penambah Unsur kalium Ya sekalian Kita masukkan saja Jakabat dan Sabut kelapanya Sahabat ya Nah Sahabat Tani Setelah kita masukkan Jakabat Kita masukkan ini NPK boosternya Sahabat ya Nah Sahabat Tani Apakah harus pakai NPK booster saja Enggak loh Bisa diganti yang lain Kok Sahabat ya Bisa pakai KNO 3 putih Juga bisa Ya MKP juga boleh Ganda silbe Juga bisa Sahabat Yang penting Standarnya 10 liter Air kelapa Pupuk kimianya Seharusnya 3 kilo Kayak gitu saja Rumusnya Sahabat ya Tapi Kemampuan Maman RJ Channel Cuma 1 kilo Gak apa-apa ya Kita masukkan saja Paket hemat Sahabat ya Kita masukkan Pupuk kimianya 1 kilogram Ini Pelebat buah Atau Pembesar buah Sahabat ya Nah Langsung Bereaksi juga Sahabat Pupuk kimia Ini asam Ketemu Dengan PH PSB Tadi PSB Tadi tinggi Bergejolak Lagi dia Oke Sahabat Tani Ini Seharusnya 2 bungkus Tapi Kita cuma Mampunya Sebungkus Kita masukkan ZPT Gibro Sebungkus Sahabat Wah Ini Pupuk hebat Sahabat Walaupun Hemat Tapi Hasilnya Luar biasa Sudah Kita buktikan Pada Tanaman Kita sudah Sering Membuat Pupuk Bionuklir Ini Hasilnya Sudah Terbukti Bagus Dan Bagus Juga Untuk Kantong Sahabat Karena Hemat Yang Seharusnya Pupuk Kimia Ini Sekilo Ini Cuma Beberapa Batang Aja Tapi Kalau Dijadikan Cair Seperti Ini Ini Jadi Lebih Awet Sahabat Nah Sahabat Kenapa Lebih Awet Karena Dosisnya Kita Nanti Akan Hemat Sahabat Dari Pupuk NPK Sekilo Ini Kita Akan Jadikan Pupuk Cair 10 Liter Sahabat Nah Kemudian Dosisnya Nanti Kita Hanya Gunakan Kalau Untuk Spray Itu 100 Milliliter Sampai 200 Milliliter Aja Per 16 Liter Air Dosisnya Sahabat Nah Kalau Untuk Dikocor Bisa 200 Milliliter Atau 300 Milliliter Sahabat Per 10 Liter Air Kemudian Nanti Kita Siramkan Per Pohon Satu Gelas Atau Dua Gelas Per Pohon Kalau Musim Kemarau Gini Dua Gelas Boleh Sahabat Kocorkan Di Sore Hari Sahabat Nah Ini Untuk Dosis Bionuklir Ketika Nanti Sudah Jadi Oh Ya Sahabat Ini Permentasinya Admin akan Permentasi Secara Aerob Saja Sahabat Kita Akan Tutup Pakai Karung Ini Saja Tapi Kalau Teman Teman Mau Lebih Steril Lagi Membuat Pupuknya Bisa Permentasi Dengan Cara Anaerob Ditutup Rapat Selama 21 Hari Sahabat Ya Karena Bionuklir Ini Kita Menggunakan Bahan Air Kelapa Sahabat Air Kelapa Ini Butuh Di Permentasi Dulu Selama 21 Hari Sahabat Oke Sahabat Ani Sekarang Kita Tinggal Tutup Menggunakan Karung Ini Saja Sahabat Ya Kita Permentasi Secara Aerob Saja Kita Sekarang Tinggal Ikat Dengan Karet Sahabat Oke Sahabat Ani Seperti Ini Proses Pembuatan Bionuklir Menggunakan NPK Booster Sahabat Ya Ini Pelebat Buah Dan Pembesar Buah Jangan Lupa Permentasi Selama 21 Hari Sahabat Ya Oke Sahabat Ani Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau